Halo Halo sobat selamat datang kembali di blog channel saya yaitu channel Joban Halo di ini saya ingin memperkenalkan sebuah produk baru apa ya saya bingung juga memperkenalkan apa yaudahlah yang tampak di depan saja ini produknya namun sebelum kita maizkan atau unboxing produk ini jangan lupa untuk like share dan subscribe video saya yaitu channel Joban Halo di oke kali ini saya punya sebuah mainan seperti ini apa ini kita langsung buka saja dapat sebuah karet terus ada apanya ini terus ada semacam saya buka dulu kayak gini apa ya coba diperjelas dulu wah nggak bisa nih jumlah seperti ini ini semacam meter meteran ya ada gelombongnya di tengah gitu ntar ini jumlah gimana ya rasa enggak enak lalu kita juga dapat sebuah laser nih lasernya lalu dapat ketahui ini apa kayak benang itu belum paham juga lalu alat utamanya nah ini jadi setelah kalian sudah pasti tahu jadi ini kita akan unboxing atau bahas mengenai sebuah kata pel kata pel atau slingsuit nih disini tulisannya slingsuit with laser sight and rubber band Oke kaya lah gitu aja kita jaskan ini bahannya dari apa ya plastik cuman tebal ini plastiknya terus disini ada buat tali kayaknya ukurannya kecil segini tuh dengan saya segini halo 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 apa ya di sini ada semacam Hai apa ya ini Hai woi pengunci ini nah kelihatan nah lalu disini ada semacam drat-drat gitu mungkin buat ini nih Hai sangat sederhan sekali Oh gini Oh gini nih pegangnya Hai bener ya gini teh kecil sekali nih di tangan saya Hai mungkin buat apa ya tenaga yang besar biar kalau tinggi itu kalau ditarik nantinya ininya kebawah sini kalau gini kan ini stabil ini kemungkinan sih gitu oke oke lalu kita dapat laser ya Ayo kita buka dulu Hai Oh gini nih menggunakan baterai kancing sebanyak berapa banyak ya tiga buah baterai kancing tapi ini ukurannya kecil ya atau ini udah kita pasang lagi untuk mengaktifkannya cukup diputar sampai akhir tuh kalau kita putar lagi gitu kita coba pasangkan kemari Hai lasernya simpan di mana di mana ya sini aja udah di mana ini Oh ya ini secara presisi ini masih kasar ini tidak halus kita coba masukkan sulit juga ini apa ini bisa di kenorin nggak bisa ya Nah ini nih ini mati nih jadi udah dipas segini nih yaudah sudah cukup segitu juga lalu satu lagi Oke seperti ini waduh gaya amat nih Hai ini buat keseimbangan Hai ah udah gini udah seimbang Hai tolong laser coba ah targetnya Hai lalu rubber ya ini rubber kayaknya harus ganti sama eh patul namanya Aduh ada sedikit gangguan di belakang dipakai apa ya namanya karetwan dulu tuh saya suka gitu kita coba kenorin oluh ini juga kenorin lalu kita pasang ininya haritnya waduh ini dicapit nih terkurang jauh nih Oke nah seperti ini kalau kita kencangkan mantap mantap sekali nih Nih Hai bener-bener ya Oh ini enggak lurus lain dah Hai waduh lumayan juga ini berat nahannya wadau mantap coba kita disini dulu lalu temakan rasernya Oh ini nasarnya enggak ada semacam apa itu kalau disenjata itu xy jadi bisa disesuaikan ini kan di sini ke sini nih Nah ini seharusnya kan di setengah sini nih tapi di sini kalau ada pengaturannya ya harusnya ini kesini nih apa ya disebutnya biar satu ini satu arah kesini nih gitu tapi ini kan pinggir jadi ini apa ya kita yang mengatur ininya diarahkan mungkin gitu ini Hai atau kita targetnya ini yang besar jadi kita tidak perlu keceng-keceng lagi cukup kecengnya sama ini nah gitu nah itu sekilas mengikut produk ini eh saya tidak akan dulu mengetesnya di luar ruangan Kenapa karena udah mau malem di percuma saya tes di luar ruangan juga enggak akan kelihatan di kamera Oke mungkin segitu dulu video kita kali ini kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk mengetes alat ini di luar ruangan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like saya dan sekalian video channel saya terima kasih selamat menikmati